Indonesia akhirnya masuk ke final AFF Suzuki Cup 2020 setelah menang 4-2 pada leg kedua setelah pada leg pertama imbang 1-1 sehingga total Indonesia menang agregat 5-3. Kemenangan ini tentu saja mengguncang negara-negara ASEAN, karena tidak percaya Indonesia yang tadinya diremehkan, dengan skuad mudanya, mampu menembus final dan menatap juara. Keberhasilan Indonesia dengan skuad mudanya menembus final AFF 2020 tentu tidak lepas dari kemampuan sang pelatih, Sinta Yong. Pelatih asal Korea yang sukses membawa negaranya Korea Selatan mengalahkan tim kuat Jerman di penyisihan piala dunia tersebut, memang diharapkan mampu merubah persepak bolaan Indonesia ke arah yang lebih berkelas. Kini, semua mata tertuju pada Sinta Yong dan anak asunya, apakah mampu mempersembahkan gelar juara atau tidak untuk Indonesia. Dukungan Indonesia menjuarai piala AFF 2020 tidak hanya dari rakyat Indonesia, dukungan juga datang dari negara tempat pelatih Sinta Yong, Korea Selatan. Rakyat Korea Selatan diketahui sangat menghormati pelatih legendaris tersebut, yang telah mengharumkan sepak bola Korea Selatan di kancah dunia setelah mengalahkan Jerman 2-0 di piala dunia. Setelah tidak lagi melatih tim Nas Korea Selatan, Sinta Yong tidak kehilangan dukungan dari rakyat Korea Selatan, bahkan setelah dirinya melatih tim nasional Indonesia. Setiap laga-laga yang dijalani Indonesia di bawah arahan Sinta Yong, publik Korea selalu memperhatikannya, dan media-media Korea Selatan juga selalu meliputnya. Kini setelah Sinta Yong berhasil membawa skuad merah putih ke final AFF 2020, tentu rakyat Korea Selatan akan mendukung Sinta Yong dan Indonesia agar bisa merebut juara piala AFF. Piala AFF